Pemirsa kedatangan puluhan tenaga kerja asing asal Cina di Pelabuhan Bulang Linggi Bintan di tengah wabah virus corona mendapat penolakan masyarakat. Kedatangan TKA juga membuat Bupati Bintan Apri Sujadigram. Bupati memerintahkan para TKA yang telah datang untuk diisolasi dan meminta perusahaan berhenti mendatangkan TKA. Kedatangan puluhan tenaga kerja asing asal Cina di Pelabuhan Bulang Linggi Bintan pada hari Rabu mendapat penolakan masyarakat. Masyarakat kesah akan kedatangan 39 TKA asal Cina di tengah wabah virus corona. Apalagi para TKA ini masuk hanya melalui pemeriksaan kesehatan dan pendataan biasa. 39 TKA yang akan dipekerjakan di kawasan ekonomi khusus di desa Gunung Kijang Bintan tidak menjalani masa karantina. Tak hanya meresahkan masyarakat, kedatangan puluhan TKA di tengah wabah virus corona ini juga membuat Bupati Bintan Apri Sujadigram. Menyikapi hal tersebut, memerintahkan Bupaten Bintan melakukan telekonferensi bersama di Saker Provinsi Kepri. Bupati Bintan meminta para TKA yang baru datang segera diisolasi sesuai prosedur. Kita sangat kecewa sebenarnya. Mungkin kita semua sama. Kakak juga terkebut tadi. Kita kecewa terkait dengan kedatangan TKA di saat kita semua lagi bekerja, di saat kita semua lagi memang lagi ya menerahkan segala kemampuan kita dalam rangka penanggulangan virus corona sekarang ini. Tentunya ini ya, tempatin dari PT BISD ini tidak ada. Itu untuk diisolasi. Para TKA ini didatangkan dari Cina melalui Jakarta menuju kota Batam dan tiba di pelabuhan bulang Ligi Bintan dan diharapkan kepada pemberi izin menghentikan kedatangan TKA di tengah ancaman virus corona. Dari Bintan, Ahmad Afandi Pohan, Ainews melaporkan.